Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Ijvina Amalia Jadi di video ini aku tuh mau kasih tau ke kalian Tips makeup yang awet Sebenernya juga aku gak sengaja bikin makeup ini Ini tuh aku nge-recreate yang waktu aku pergi ke beauty gatheringnya Venus Aku tuh pake makeup kayak gini dengan eyeshadow warna biru Karena memang waktu itu dress code-nya warna biru Nah terus aku tuh waktu itu iseng-iseng makeup aja Aku sih memang pengennya awet Tapi aku gak tau kalo hasilnya tuh bakal se-awet itu Jadi aku waktu itu tuh dandan kayak gini dari jam setengah 8 pagi Dan aku baru berangkat itu jam setengah 9 Kemudian aku tuh naik motor Karena waktu itu kita ngejar waktu ya kalo naik mobil takutnya macet atau gimana Terus sampe sana itu jam 10 kurang Berarti tuh dari aku dandan sampe nyampe sana tuh sekitar 2 jam lebih ya Dan di jalan itu berarti aku lebih dari 1 jam naik motor Dan itu aku pake helm yang kacanya itu cuma segini Jadi bagian sini tuh bener-bener kena angin banget Terus pas nyampe sana tuh kan aku nge-vlog Jadi tuh waktu aku sambil nge-vlog gitu disana aku tuh ngeliat Oh ternyata makeupnya masih rapi ya masih bagus ya Dan waktu sampe akhir acara Aku tuh kan masih nge-vlog juga Pas aku nge-vlog tuh kayak masih bagus banget makeupnya Nggak ada luntur sedikit pun padahal itu aku udah keringetan di jalan Aku udah apa ya udah berminyak banget di bagian sini tuh udah berminyakan banget Pokoknya kalo kalian pengen liat bagaimana makeupnya Kalian liat yang waktu aku nge-vlog di acara beauty gatheringnya Venus di video aku sebelum ini Kalian liat aja yang ini Itu tuh bener-bener muka aku setelah acara tuh masih bagus Makeupnya masih nempel Noda-nodanya tuh nggak muncul Bener-bener ketutup ke cover bagus banget Dan aku tuh agak surprise banget karena Wow ternyata awet banget makeupnya Dan waktu itu aku sampe pulang ke rumah Udah siang aku pake wudu pun Itu masih flawless banget masih bagus Jadi aku berniat untuk sharing aja ke kalian Karena banyak banget dari kalian nanya ke aku Bagaimana makeup yang awet seharian gitu Nah aku kan juga bingung ya Karena sebelumnya juga aku cuma nyoba-nyoba aja Kadang awet kadang nggak Nah ini aku bener-bener inget makeup aku semuanya yang aku pake Dan ternyata itu awet banget Makanya aku mau sharing ke kalian Dan kalian tenang aja Ini tuh hasil makeupnya nggak keliatan dempul parah ya Jadi dia tuh masih Dan kalian tenang aja Ini tuh hasil makeupnya nggak keliatan dempul parah Jadi tuh dia tetep keliatan flawless Dan dia bener-bener nge-cover noda-noda Kalian liat di wajah aku hampir nggak ada nodanya Oke sebelum kita ke tutorialnya Seperti biasa jangan lupa like dulu video ini Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku disini Oke daripada lama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Ini wajah aku tanpa makeup Yang pertama ini aku pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Aku pake sebagai base sebelum pake makeup Kemudian aku pake skin Aqua UV Most Cheer Milk Jadi ini adalah sunscreen gitu SPF 50 aku selalu pake kalo aku mau berpergian Dan ini sunscreennya enak banget Langsung nyerep nggak lengket sama sekali Kalian liat sendiri dia tuh bener-bener kayak air gitu Lanjut aku pake O2O Hydrating Primer Entah kenapa ini tuh primer favorit aku juga Walaupun produknya itu kalian mungkin banyak yang belum tau Nah ini aku pake di area-area yang mudah berminyak aja Jadi nggak di seluruh wajah Di bagian T-zone dan di yang pori-porinya gede Lalu ini aku mix antara Naturactor dan Maybelline Superstay Nanti shade warnanya aku tulis di description box Aku pake Beauty Blender seperti biasa Pertama aku pake si Naturactornya dulu di wajah Lalu aku tambahin sama si Maybelline-nya Ini yang Naturactornya shadenya lebih putih daripada yang Maybelline Jadi aku mix gitu Lalu aku ratain aja menggunakan Beauty Blender Kalian tenang aja walaupun ini keliatannya keputihan Tapi nanti dia akan oxidize Lanjut aku pake Maybelline Instant Edge Rewind Ini yang warnanya fair Aku pake untuk meng-highlight wajah aku Di bawah mata, kemudian di dagu, di atas bibir, dan di hidung Nah kemudian aku blend lagi menggunakan Beauty Blender yang sama Ini aku tap-tap aja supaya dia nge-blendnya bagus Proses ini emang agak lama karena bener-bener harus nge-blend sempurna Nah aku blend-blend seperti ini Lanjut aku pake La Tulip Contour Stick Ini contour cream gitu Jadi aku pake supaya dia lebih awet keliatannya konturnya Aku pake di hidung dan di tulang pipi Aku pake juga di jidat Dan aku blend dengan Beauty Blender yang tadi Tapi dengan sisi yang berbeda Aku blend pelan-pelan aja Dan dia tuh bener-bener hasilnya pas banget sama warna kulit aku Dan nge-blendnya juga gampang Lanjut aku pake alis Ini aku pake dari LT Pro Ini tuh gel alis yang awet banget Jadi walaupun kena air dia gak hilang Pertama aku bingkai dulu Lalu aku isi Untuk tutorial jelasnya aku udah ada video tersendiri Yang tutorial alis untuk pemula kalian tinggal liat aja Nah ini aku lanjut Aku sikat supaya hasilnya lebih nge-blend dan natural Lanjut aku pake Giordani Gold Sheer Powder Ini warnanya light Dan entah kenapa tuh aku gak suka sama sponsnya Jadi aku lebih mending pake Beauty Blender Sekalian juga aku mau nge-baking Entah kenapa bedak ini tuh kalo dipake untuk nge-baking Dia lebih tahan lama daripada aku pake bedak tabur Jadi aku lebih suka aja gitu Dan aku pake Beauty Blender yang lembab Jadi dia lebih meresap Lanjut aku pake eyeshadow Ini antara perpaduan dari Vocalure yang Ever Changing dan Twilight Pertama aku pake warna yang senada sama kelopak mata aku Supaya jadi base-nya Lalu aku blend aja Lanjut aku pake warna yang lebih tua sedikit Aku pakenya dikit aja Karena ini cuma mau dipake untuk warna transisi Lalu aku pake warna biru Di area outer corner mata Aku pake biru karena memang waktu itu dress code-nya adalah biru Lalu aku blend menggunakan blending brush andalan aku Lanjut aku pake biru yang shimmer Ini aku pake jari aja Supaya lebih pigmented Lalu aku tap-tap di area yang belum kena eyeshadow warna biru tadi Lalu aku blend supaya dia menyatu natural Lanjut aku kasih warna biru sedikit di area bawah mata Dan beginilah hasil eyeshadow-nya Lanjut aku pake Maybelline Hyper Effect Eyeliner Disini aku bikin winged liner Kalau kalian pengen tau detailnya Aku juga udah bikin video terpisah tentang cara pemakaian eyeliner untuk pemula Ini aku hapus bedak yang tadi Bakingan yang tadi Sambil aku blend ke seluruh wajah Lanjut aku pake City Color Contour Palette Ini palet andalan aku untuk nge-contour Aku campur warna yang di bawah itu Dan aku pake di area tulang pipi Dan dia hasilnya bener-bener pas di kulit aku Aku pake juga di rahang Supaya dia lebih keliatan tirus dan didahi Lalu aku pake bedak yang tadi lagi Untuk nge-blend semuanya Supaya dia gak kaku gitu Lalu aku shading hidung juga Supaya keliatan lebih mancung Lanjut aku pake blush on dari Vokalul Ini yang kalau gak salah nomor 02 Nanti aku tulis di description box Ini aku pake di atas konturnya yang tadi Jadi aku gak bikin demam-demam gitu Lalu aku blend Supaya dia lebih keliatan natural Beginilah hasilnya Lanjut aku pake Wardah Exclusive Matte Lip Cream Aku campur dengan yang Insta Perfect Aku akan buat ombre Dan ternyata ini perpaduan yang sangat bagus Menurut aku dan awet juga Ombrenya juga warnanya aku suka Untuk macam-macam ombre Aku juga udah ada videonya sendiri Lalu ini adalah part yang gak boleh ketinggalan Yaitu pake highlighter Ini aku pake dari Wet n Wild Aku pake di area inner corner Supaya keliatan lebih fresh matanya Lalu aku pake di hidung Supaya keliatan lebih mancung Kemudian aku pake juga di dahi Di atas bibir dan di dagu Dan aku pake juga di tulang pipi Supaya lebih glowing Dan aku lupa ini tadi ya Jadi aku jepit bulu mata aku dulu Dan aku pake mascara Maybelline Magnum Barbie Aku disini gak pake bulu mata palsu Karena menurut aku ribet Aku takut disana cowok atau gimana Lalu aku set lagi pake Fastness yang tadi Dari Pixie Dan inilah hasilnya Dan disini kalian liat Warnanya dengan tangan aku itu gak jauh beda Sedangkan tadi awalkan keputihan banget Jadi mulut aku cucok banget pokoknya Ya beginilah hasil makeupnya Mudah-mudahan kalian suka Dan ini makeup yang waktu itu aku pake Pergi ke acara beauty gatheringnya Venus Dan memang cucok banget Menurut aku ini awet banget Parah Aku naik motor Pulang pergi Dan nyampe rumah itu masih bagus banget Sampai kena air pun masih bagus Pokoknya kalian wajib coba Buat yang pengen Dapet makeup awet seharian Oh iya dan aku sebenernya gak menjamin Ini akan awet juga di kulit kalian Karena beda tipe kulit Biasanya beda ketahanannya Kulit aku itu Kering cenderung kombinasi Jadi minyaknya hanya sedikit di bagian T-zone nya Tapi gak terlalu parah Mungkin bagi kalian yang punya kulit berminyak parah Tutorial ini gak terlalu bisa menahan makeup kalian Dengan awet kayak aku ya Karena memang beda tipe kulit Beda juga hasilnya Oke sekian aja video aku Mudah-mudahan kalian suka sama videonya Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian Makasih udah nonton video aku Sampai habis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh